Lantung lagu Sorry dan What Do You Mean ini memang lagi nge-hits banget. Ia Justin Bieber, siapa sangka bahwa ia pernah mendapatkan kado yang super mewah dari manajernya, yang bernama Scooter Brown dan Asher. Ia memberikan kado berupa mobil mewah Fisker Karma di ulang tahunnya yang ke-18 tahun. Menurut berita yang beredar, mobil mewah tersebut dibeli oleh Scooter dengan harga 100.000 USD atau setara dengan 1,35 miliar rupiah. Selanjutnya ada Kendall Jenner. Ia pernah mendapatkan kado yang super mewah di hari ulang tahunnya. Ya, kado mewah tersebut ia dapatkan dari sang ibu, Kris Jenner. Kedua orang tuanya mengadakan pesta ulang tahun yang super mewah di Los Angeles dan memberikan mobil mewah dengan banderol harga 90.000 USD atau setara 1,2 miliar rupiah. Bukan cuma Kendall, Kylie Jenner pun pernah mendapatkan kado ulang tahun yang bernilai fantastis. Di ulang tahunnya yang ke-18, Kylie mendapatkan mobil Ferrari, tas branded, jam ternama, dan liburan ke Meksiko dengan menggunakan jet pribadi. Semua kado yang ia dapatkan diperoleh dari sang kekasih, Taiga. Mobil Ferrari putih itu seharga 320.000 USD atau sekitar 4,2 miliar rupiah untuk memancarkan Kylie. Wah, kalau good people punya pacar seperti Taiga, berharap dapat kado seperti apa ya? Siapa yang tidak kenal dengan Tom Cruise? Akter tampan yang telah memintangi puluhan judul film ini begitu memperhatikan pernikahannya. Bahkan ia rela membeli sebuah pesawat jet Gulfstream seharga 20 juta USD atau setara dengan 260 miliar rupiah sebagai hadiah pernikahannya dengan Kathy Holmes. Pernikahan Tom Cruise dan Kathy Holmes dilaksanakan di sebuah kastil yang didirikan pada abad ke-15 di Brasiano, Italia. Pasangan ini menghabiskan dana hingga mencapai 3.500.000 USD atau setara dengan 40 miliar rupiah untuk penggelar acara pernikahan secara mewah. Bukan hanya pada pernikahannya saja, pada pertunangan mereka pun Tom memberikan sebuah cincin berlian Fred Light 10 berbentuk oval seharga 275.000 USD atau setara dengan 3,5 miliar kepada Kathy. Namun sayangnya jalanan cinta keduanya harus berakhir di tahun 2012 dengan alasan perpisahan ini karena perbedaan kepercayaan antar Kathy dan kepercayaan saintologi yang dianut oleh Tom Cruise. Sepertinya tidak berlebihan jika menyebutkan David Beckham dan Victoria Beckham sebagai pasangan paling serasi. Selain selalu terlihat romantis, dalam membangun batera rumah tangga yang hampir 20 tahun, ternyata Beckham selalu memberikan hadiah mewah untuk sang istri. Ya, Beckham pun tidak ragu untuk membelikan Victoria sebuah kalung Bulgari yang bernilai 8 juta USD atau sekitar 106 miliar rupiah. Nah, jika tadi sudah kita review beberapa selebriti Hollywood yang mendapatkan banyak kado mewah dari orang terkasih, berikut ini Entertainment News juga sudah merangkum siapa saja selebriti tanah air yang mendapatkan kado mewah dari orang terdekat. Terlahir dari keluarga yang kaya raya, tidak heran jika cinta kuya mendapatkan hadiah yang spesial dan bikin giler banyak orang. Yap, putri cantik Uya-Kuya ini pernah mendapatkan hadiah spesial, sebuah mobil mini Cooper berwarna merah saat ulang tahunnya yang ke-7. Namun sayangnya mobil tersebut sempat dijual dan ditukar dengan mini Cooper berwarna putih. Wah, padahal masih kecil tapi hadiahnya sudah 700 hingga 800 juta rupiah. Selanjutnya ada Mama Ami Kanita. Ibu dari tiga orang anak ini memang sangat beruntung. Ia memiliki anak yang baik dan juga royal seperti Raffi Ahmad. Bukan hanya perhiasan, Raffi juga membelikan sebuah mobil untuk ibundanya tersebut. Sebut saja ketika Mama Ami berulang tahun yang ke-49 tahun. Raffi menghadiahi sebuah mobil Chrysler yang harganya mencapai 1,2 miliar rupiah. Bagi Niki Tauli, pesta ulang tahunnya yang ke-17 mungkin menjadi salah satu pesta yang tidak mungkin bisa ia lupakan. Selain mendapatkan keujutan dari penggemarnya, Niki pun mendapatkan hadiah super mewah, yaitu mobil seharga 3,4 miliar rupiah. Dan hadiah itu ia dapatkan dari kedua orang tuanya. Felicia Putri Parisin Hutapea, anak dari pengacara kondang yaitu Hotman Paris Hutapea, memberikan kado spesial di hari ulang tahun anaknya yang ke-17. Ia pun menghadiahi satu-satunya anak perempuan dari tiga anaknya itu, dengan mobil mewah jenis terbaru seharga 9 miliar rupiah. Hotman sempat mengatakan bahwa hadiah itu bukan hanya untuk bagian dari perayaan ulang tahunnya, melainkan juga merayakan prestasi Putri Parisin yang dinilainya sangat luar biasa. Putrinya itu selalu masuk top ranking di sekolahnya dan mendapatkan nilai tertinggi saat bersekolah di Cambridge, Inggris pada tahun 2009, dan Harvard University di tahun 2011. Putrinya Parisin juga pernah magang di sebuah kantor advokat ternama di Inggris. Syahrini mendapatkan hadiah mobil mewah dari pihak manajemen sebagai penghargaan atas kerja kerasnya selama ini. Hadiahnya itu diberikan langsung oleh adiknya sekaligus manajernya, usai acara hitanan keponakannya. Awalnya, ia mengira mobil tersebut untuk mengantarkan keponakannya yang habis dihitan. Namun, ternyata mobil tersebut justru diberikan untuk dirinya.